Intro Selamat bertemu kembali di Sintronic Channel Kalau pada saat yang lalu kita sudah diskusikan mengenai mesin punch dengan pengaman ya Artinya si operator jangan sampai terjadi kecelakaan pada operator Karena yang disebut dengan mesin pembentukan lokam atau mesin punch itu Sangat berbahaya ya kalau kita kurang berhati-hati Bukan berarti bahwa ini diagramnya Saya pindahkan ke atas dulu Saya pindahkan ke atas dulu Nah ini posisinya Mengapa saya letakkan ke atas sebelah ke kanan? Karena nanti akan saya berikan Kita akan berdiskusi mengenai pengaman listrik Nah seperti itu kita ketahui ini ada dua buah tombol di sini ya Dimana si operator bisa berupa tombol atau handle Dimana operator harus memerintahkan dua ini ya Karena mempunyai dua tangan Atau kedua tangan tersebut Atau mungkin pakai ibu jari untuk menekan tombol Supaya jangan pada waktu dioperasikan mesin ini Tangannya tidak menggapai-gapai ke dalam ini ya Ya sangat berbahaya ya Karena ini tekanannya cukup tinggi umumnya Ya umumnya pada mesin press atau Mesin pembentukan lokam atau punch itu membutuhkan suatu tekanan yang tinggi ya Ya pengamanan bukan hanya ini ya Ini hanya sebagai contoh Contohnya misalnya Sebuah mesin itu harus Ya karena mungkin operator aman ya Tetapi mungkin orang lain yang ada sekitar itu akan berbahaya ya Ya karena mereka mungkin tidak tahu Nah untuk itu diberikan mungkin diberikan Untuk mesin-mesin yang besar Diberikan pengaman pintu-pintu ya Jadi sekitar mesin itu ada pintu mungkin sliding door ya Atau mungkin Sehingga kalau pintu tersebut tidak ditutup Ya maka mesin ini tidak bisa beroperasi Ya karena kalau kondisinya terbuka operator aman Mungkin orang lain berbahaya Ya jadi itu yang harus dipikirkan pada waktu kita Mengamankan mesin press ini ya Baik ini yang saya kita bicarakan pada saat yang lalu ya Kita coba operasikan kembali Kedua tombol yang ditekan Speednya diatur ya oleh ini Kedua ini ya Jadi Anda lihat disini Mengenai Apa Katup yang membuka dan menutup ya Seperti ini misalnya dia membuka katupnya ya Kemudian saya tekan lagi Yang buka katupnya ini Kemudian menutup Nah itu adalah desain kita saat yang lalu Nah sekarang yang akan kita lakukan adalah Mendesain ini dengan menambahkan sistem listrik ya Saya sudah siapkan disini memang tempatnya ya Atau memudahkan Pemindahannya ya Jadi saya tidak perlu mencari-cari Kemana-mana Nah ini adalah pasangannya Ya Ini listriknya ya Nah Kondisi seperti ini Saya harus saya Sebentar-bentar ini View ya Saya hilangkan dulu Nah ini Kedua solenoid ini akan saya hapus Ya Apa DCV saya hapus Saya ganti yang akan berpasangan dengan R2 ini Ya Sepertinya sudah saya siapkan ya Tapi Coba saya cek Oh belum Nah Jadi saya mencari Switch untuk Yang bisa saya gabungkan dengan Ini ya Nah ini saya harus mencari-nya di Nah ini dia 3 per 2 Ya Pakai Solenoid Saya naikkan disini Ini juga saya naikkan Kemudian saya hubungan Jadi sekarang Pengaman Ini pengaman bukan saya hilangkan ya Tapi ini pengaman Yang Yang saya inginkan Ya adalah pengaman itu dari segi listriknya Jadi ini hanya bekerja Sesuai dengan Ya Yang kita inginkan Misalnya ya Ini saya masih bisa pakai Sistem manual Ya Dia bekerja seperti itu ya Ya ini bisa kita juga Bisa kita pakai juga ya Pada saat yang lalu Kita sudah diskusikan Ini ada 2 Pengatur kecepatan Kita bisa melakukan Sistem manual Ini saya tekan terus ya Begitu saya lepaskan Dia kembali Nah ini Sistem ini Akan saya hubungkan dengan R2 ini ya Karena ini bagian dari R2 Jadi saya harus berikan nama dia R2 disini Ya Properties Saya berikan dia R2 R2 Sehingga Dia kerap ini bisa bekerja sinkron ya Antara yang listrik dengan Yang penematik Mari kita coba ya Saya tidak terlalu yakin ya Misalkan saya tekan start Nah Kita lihat dia bekerja Ya Saya memakai disini Memakai timer ya Untuk mengembalikannya Ini tergantung Siapa yang mendesain ya Misalkan anda tekan start Tanpa timer Boleh Ya Tapi sistem diagramnya Juga harus diubah Contohnya seperti ini Nah karena start yang dipakai Ini adalah cuma satu Misalkan satu Katakan kita cuma satu Jempol Ya Atau ibu jari Ya Maka tangannya satu Yang bisa menggapai-gapai Ya Untuk itu Kita berikan Kita harus memberikan disini Dua buah tombol Ya Nah Kalau dengan sistem listrik Tombolnya menjadi sangat ringan Ya Kalau dengan sistem pneumatik Ya Mungkin tombolnya di bagian ini berat ya Kita tekannya berat Karena Harus melawan tekanan dari Fluida cair Ya Fluida hidrolik Atau mungkin fluida Udara bertekanan ya Pneumatik Ya Maka ini Cukup berat Ya Oleh sebab itu Kita memakai Sistem Digabungkan dengan listrik Ya Mungkin ada pertanyaan Kalau memang berat Apa harus dengan listrik Tidak ya Kita bisa melakukannya Juga dengan hanya Full Full pneumatik Atau full hidrolik Ya Nanti akan kita bahas Pada Diskusi mendatang Karena kita ingin mengamankan Ya Seperti ini tadi Sebelum saya bongkar Dua buah tangan kita harus disibukkan Dengan Untuk melakukan starting Nah disini juga Start ini harus saya berikan dua Ya Saya hapus Kemudian ini saya hapus Saya harus memberikan dua Apa Katakan Push button ya Saya harus hapus button Ya Kelemahannya Karena saya hanya bisa memakai satu mouse Jadi saya sementara Memakai Yang disebut dengan Apa Dengan scuckler ya Dengan scuckler biasa Ya ini yang saya pakai ya Jadi Ini saya sudah siapkan di bawah ya Baik Saya ambilnya Saya sudah beri nama Ini dia Ya Ini adalah Dua switch yang akan saya pakai Ya Saya pindahkan ke atas Ya Saya gabungkan di Diagram listriknya Nah Saya masukkan disini Ini sengaja saya agak perlebar Ya supaya Lama day switchnya terlihat Ya Jadi ini harus saya perlebar dikit lagi Caranya saya Perlebar sedikit Supaya dilihat bahwa itu adalah Switch A dan switch B Ya Nah ini Saya Hubungkan Ya Tombol ini saya naikkan sedikit Kemudian saya hubungkan Karena dia ada punya Sistem starting seperti awal Bagian ini harus saya hubungkan Ya Tadi kita lihat bahwa switch A Ya Tombol A dan tombol B Ini harus ditekan oleh Ya Dalam hal ini Karena ini ada sebuah push button Yang menekan adalah Ibu jari operator Ya Ini tangan kiri Ini tangan kanan Atau sebaliknya Ya Sehingga harapannya adalah Saya save dulu Supaya tidak benar Harapannya adalah Diagram ini bisa Bekerja Memenuhi Keamanan Karena mempunyai dua switch Kita coba ya Switch pertama kita tekan Dengan Ya Terkutnya switch kedua Dilakukan oleh Ibu jari kedua Baru dia bekerja Ya Kemudian dia kembali lagi Berdasarkan perhitungan timer Ya Mungkin ada pertanyaan lagi Adalah Kalau sistem Yang kita pakai adalah Oh Oke Jadi ini Karena saya pakai Ini bukan push button ya Jadi dia tidak kembali Otomatis Sehingga waktu set Switch stop Ya Dia bekerja lagi Ya Tetapi ini harus Push button Ya Dalam ilustrasi ini Memang saya pakai switch Yang fix seperti ini Ya Tetapi Untuk memperagakan Pemakaian Oleh dua Ibu jari Ibu jari kiri dan kanan Ya Mungkin Anda akan bertanya Ya Ini ada sistem timing ya Kebetulan saya ingat ya Apakah tidak ada sistem timing di sini Ya Di sistem pneumatik ini ya Misalkan kita tanpa Memakai ini Ya Saya kira ada Ya Saya pernah melihatnya Di salah satu perusahaan Dan Pabrik kulit ya Ya Mereka memakai full Hydraulic Atau full pneumatik Tanpa Diagram listrik ini Ya Jadi memang Diagram listrik ini Kalau kita tambahkan Tidak Tidak terlalu Repot ya Untuk Memasang Di Kita gabungkan Pneumatik Atau hidraulic Ya Tetapi Misalnya kita ingin 100% Hidraulic atau pneumatik Ya Mungkin kita bisa Melakukannya Ya Saya ulang lagi ya Nah Di sini Kita pakai Ibu jari kiri menekan Ya Ibu jari kanan menekan Baru dia beroperasi Ya Ya Seperti saya katakan tadi Bahwa Pengaman itu Belum tentu hanya ini ya Pengaman ini bisa ditambahkan Misalnya dengan Pengamanan untuk pintu Ya Jadi pintu Yang dipasang di sekitar Mesin punch Atau mesin Press itu ya Mesin Pembentukan lokam ya Sehingga Hanya operator yang ada Ya Kalau pintu belum ditutup Ya Agar tidak membahayakan Orang lain yang ada di sekitarnya Maka dia tidak bisa Ya Untuk itu Di sini ada Tambahan lagi switch switch Untuk pengaman Ya Baik Ya Jadi Nanti mungkin Apa Akan kita diskusikan Hal yang lain Tentang pengamanan Ya Saya kira Demikian Tentang pengamanan Tentang pengamanan Tentang pengamanan Selamat ke Terima kasih